Pembesar sebuah mobil tiba-tiba menyeruduk dan menabrak rombongan marching band yang tengah beratraksi. Warga sekitar heboh terlebih insiden ini menyebabkan anggota marching band terluka. Lalu apa sebenarnya yang mengakibatkan pengemudi mobil terlibat kecelakaan yang viral di sosial media ini? Seperti inilah saat insiden kecelakaan mobil menyeruduk dan menabrak pasukan marching band. Rekaman video kecelakaan ini pun viral di media sosial. Pasca viral diketahui pasukan marching band yang melakukan atraksi adalah marching band Madrasah Masaliut Kuda Puncakwangi. Dan insiden berlangsung di desa Udukuh Mulyo, Kecamatan Jakanan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, minggu sore lalu saat peringatan haul Kiai Abdul Mutih. Kasus kecelakaan ini telah ditangani kepolisian. Mobil kuning yang menabrak rombongan juga telah diamankan di unit Laka Polres Pati. Sempat beredar kabar kecelakaan disebabkan pengemudi mabuk. Namun hal ini langsung dibantah. Penanggung jawab marching band memastikan kecelakaan disebabkan pengemudi yang tidak terbiasa mengendarai mobil metik. Pengemudi bukannya menginjak rem, malah menginjak gas dan menyebabkan kecelakaan. Itu murni musibah dan tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Pengemudi mobil itu adalah orang yang mabuk dan lain sebagainya. Namun yang asli adalah pengemudi tersebut orangnya sehat dan sadar sepenuhnya. Pengemudi hanya tidak terbiasa mengemudikan mobil metik. Di sini murni kecelakaan. Akibat kecelakaan, seorang anggota mengalami luka ringan dan telah mendapat perawatan medis. Seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pengemudi yang menabrak rombongan. Keluarga korban berharap kejadian ini menjadi catatan penyelenggara acara demi keamanan semua pihak. Dahil Akbar, Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.